Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Sobat Marisapa Berjumpa dengan saya Pasya Prati Yuta Iti di Kurma Kultum Ramadan Marisapa Pada episode kali ini Kita akan mendengarkan kultum Tentang amalan Ramadan Yang akan dibawakan oleh Dr. Haji Romi Pau S.A.G. MPD Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi robbilalamin Hamdan syakirin Hamdan na'imin Hamdan irafi Mawaihda bimajidah Ya Rabbana lakal hamdul Kamayan rambu Jalali wajikal korim Wajili sultanik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'iskan wa'anam hamadam ha'adhu Wa'a rasul Wa'a nabiya ba'adhu Nama'akau muslimin Yang dirahmati Allah Saat ini Kita berada di bulan khulia Bulan suci Ramadan Yang di dalamnya Ada kemerkah Yang di dalamnya ada rahmat Yang di dalamnya ada pengampuan Yang di dalamnya pembahasan Akhidara Poin yang saya sebutkan tadi Akan kita beroleh Apabila kita bersungguh-sungguh Dalam melaksanakan puasa Di bulan Ramadan Oleh karena itu Melalui kesempatan ini Saya menyampaikan yang pertama Mari kita serius Tidak main-main dengan Ramadan Tidak main-main dengan Ramadan Kenapa saya sebutkan ini Karena kesempatan kita Memperoleh bulan Ramadan Tidak semua akan mendapatkan Banyak di antara kita Ada teman kita Ada keluarga kita Tahun kemarin Masih sama-sama Ramadan Dengan kita Tapi tahun ini Ya sudah Lagi dulu dipanggil Dan tidak menutup kemungkinan Di Ramadan yang akan datang Kita tinggal kenal Karena itu Mari kita manfaatkan Bulan cuci Ramadan ini Dengan sebaik-baiknya Dengan sepenuh hati Kita lembur ibadah Kepada Allah Meraih Rahmat Meraih pengampunan Meraih Bebasan api terang Kau muslimin yang berbahagia Tiga hal Yang dapat saya sampaikan Melalui kesempatan ini Agar kita dapat meraih Ramadan Yang pertama Mari kita meningkatkan Solat kita Baik dari segi kuantitas Maupun dari segi kualitas Dari segi kualitas apa? Pada saat kita melaksanakan Solat lima waktu Maka Diharapkan Solat yang kita laksanakan saat itu Solat suhur misalnya Solat isa Atau solat suhur Atau solat lainnya Maka anggaplah solat itu Adalah solat yang terakhir Dan ini adalah solat yang terakhir Maka kita lakukan yang terbaik Yang terbaik Selama kita solat Itu yang pertama Dari segi kualitas Jadi setiap kita solat Solat lima waktu Anggap itu solat yang terakhir Takdir yang terakhir Ruku yang terakhir Iktidal terakhir Sehingga kita akan Perjaga Solat kita Kualitas solat kita Yang kedua Mari kita memperbanyak Solat-solat sunat Lengkap Lengkap Solat sunat Dari rawatidnya Rawatidnya sebelum dan sesudah Atau solat yang mengirim Kita Lengkap Jangan sampai ketika Apalagi di bulan Suci Ramadhan Solat sunat yang kita laksanakan Itu oleh Allah Dimilai Sama dengan Dimilai Solat wajib Itu terkait dengan solat Yang kedua Mari kita perbanyak Membaca Al-Quran Salah satu kelebihan Di bulan Ramadhan adalah Mari kita Menggunakan waktu Untuk membaca Al-Quran Tidak ada kitab di dunia Manapun Yang ketika kita membaca Satu buruk Dimilai oleh Allah Ada kitab-kitab lain Yang disusul oleh para ulama Tapi Al-Quran Punya nilai spesial Satu huruf dihargai Dengan Seperti kebaikan Karena itu Mari Di bulan Ramadhan Bulan sahur Al-Quran Kita perbanyak Membaca Al-Quran Yang ketiga Mari kita Memperbanyak Infat Jemaah sekalian yang saya hormati Banyak kita Terpendaya Atau Terobsesi Lebih banyak Mengutamakan Ibadah ritual Di bulan Ramadhan Orang banyak pikir Sholat Banyak pikir Dengan baca Tuhan Tapi mereka Melupakan Ibadah sosial Ibadah sosial Yang terkait dengan Komunikasi dengan manusia Termasuk cinta Termasuk sedekah Apalagi di bulan Sisi Ramadhan Dimana Allah Melipatkan Saya berikan contoh Misalnya kita memberikan Sumbangan 5.000 rupiah Pada malam hari Ketika kita pergi ke masjid Menyumbangkan 5.000 rupiah Dan setelah dihitung Apalagi kalau bertemu dengan malam kemuliaan 5.000 rupiah Sama dengan nilai 150 juta Kapan kita bisa memberikan Bantuan ke masjid Atau bantuan kepada seseorang Dengan 150 juta Saya kira kesempatan ini Tidak akan didapatkan oleh orang-orang yang punya 150 juta Tetapi Walaupun dengan keadaan ekonomi kita yang pas-pasan Kita sama nilainya Memberikan bantuan ke masjid Untuk memberikan sedekah kepada orang Semilai 150 juta rupiah Inilah kesempatan masjid yang harus kita rebuk di bulan ramadhan Yang tidak diperoleh di bulan-bulan lain Kata nabi Barang siapa yang tahu Manfaatnya bulan ramadhan Pasti dia akan minta Semua bulan adalah bulan ramadhan Karena itu Mari kita Gunakan waktu ini Bulan ramadhan ini Kita beramal Untuk merebut Merebut rahmat Merebut pengampunan Dan merebut Pembebasan ati neraka Semoga kita menjadi hamba yang selalu taqwa Yang selalu bersyukur Sehingga menjadi hamba yang terbaik Dan selalu akan bersama dengan nabi Insyaallah Demikian cerama saya Mohon maaf segala atas kekurangan Nasrum minulufatun karibu basiru minin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Demikian waktu tadi Keseimpulan yang dapat kita ambil adalah Yang pertama Haru diingkatkan kualitas dan kuantitas sholat Yang kedua Rajin-rajinlah Membaca al-muran Yang yang terakhir adalah Rajin-rajinlah bersedekah Sekian kurma Kultum ramadhan barisapa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!